Baik teman-teman ya kita lanjutkan kali ini akan membahas untuk settingan WooCommerce ya kita langsung saja ke WooCommerce. Pada bagian ini ya kita langsung ke setting. Untuk alamat masing-masing saya pikir sama, ini juga sama, sell to all countries. Kalau hanya untuk Indonesia, tinggal cari negara kita sendiri atau sell to specific countries untuk seluruh negara. Siap all to countries, you sell to. Ini kalau untuk produk. Enable text, enggak ada text-nya. Enable to use coupon code. Kalau nanti kita bisa tambahkan kupon. Kupon misalnya dengan kupon kode seperti ini, nanti akan dapat potongan sekitar persen. Itu boleh, cari saja. Oke, ini langsung dengan rupiah. Kemudian oke-oke. Ini saya pikir enggak ada yang berubah. Kita langsung ke produk. Untuk produk, disini katakan aku udah akan shop. Kemudian enable aja add to cut button on CVI ini untuk menambahkan produk yang akan dibeli oleh customer. Ini saya kesamaan saja ya. Ini seperti ini. Enable start rating on review, start rating should be required, not optional. Oke kosongin saja, enggak usah di checklist. Ini aja cukup. Jadi member bisa memberikan rating review terhadap masing-masing cost. Oke, save changes. Kemudian kita masuk ke shipping. Biarkan saja ya, kita lewatkan. Kita masuk ke payment untuk pembayaran. Untuk payment itu sendiri, sebenarnya kita bisa gunakan direct bank transfer. Kita di on-kan saja. Tapi sebenarnya kita juga perlu payment gateway. Jadi dengan virtual account, virtual pembayaran itu. Ada dana, ada duitku, ada dan sebagainya. Kalau saya, saya merekomendasikan bisa menggunakan duitku. Teman-teman boleh menggunakan yang lain. Duitku sendiri itu hanya kena potongan kurang lebih 2.000 atau 3.000 sejak transaksi. Jika di data transaksi, tidak ada potongan. Sangat bagus pelayanannya, sangat helpful, sangat kooperatif untuk CS-nya ketika kita memiliki kendala atau kesulitan. Baik, kita langsung coba kita buka ke payment gateway dari duitku.com. Saya sudah punya akun duitku, tapi saya coba untuk mendaftar lagi dengan email yang lain. Jadi di sini duitku payment gateway awalnya sukses semua dengan satu transaksi. Dan duitku ini nanti akan memberikan suatu kemudahan buat kita, terutama bagi beberapa term customer untuk membayarnya melalui aplikasi duitku, virtual account dan real-time. Lain payment gateway dan disbursement duitku dirantang usut untuk pasang Indonesia. Solusi pembelian online elektronik dan transfer dana. Ini bisa lihat untuk menghubungi, tapi tidak apa kita coba langsung ke ini saja. Kita pakai login, kemudian katakanlah kita belum mempunyai akun. tapi kita cek. Kita klik yang di sini. Masukkan email ya. Kita gunakan email saya yang dua ya. Email to the so you should know. hgmail.com Ya, ya oke. Ya oke. Oke, thank you for answering. We have sent you a confirm email. Kita klik linknya ya. Oke kita masuk ke sini ke gmail ya. gmail.com Kemudian saya coba gunakan email yang didaftarkan tadi. Oke, ini coba gunakan email lain ya. Ini lokal dulu boleh ya. Oke, masuk ke. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Oke coba saya masuk ke browser yang lain ya, kita masuk ke sini deh, Gmail ya, kita buka, terima kasih. 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 ini sudah seperti ini ya kode telah dikirim ke saya buka HP saya ya untuk memasukkan kode ada SMS ya kita tunggu sudah masuk ya ya eh kan tuh kosong 23 ya continue Iya baru login login emailnya jangan lupa ambil tadi ya passwordnya kosong aja ya jangan cek list Aduh 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 Benar ya Oke Salah menuliskan password Oke ya Ya Betul ya Ya Artinya teman-teman ya Ini sudah menjadi Sudah punya akun ya Akun duitku Ini masih 0 rupiah Belum ada Yang transfer ya Belum ada pemaksudkan Nah Nanti akan di dashboardnya Akan melihat seperti ini Total termasih bulan ini ya Total termasih hari ini berapa Dan juga keseluruhannya Yang kemarin berapa Nanti akan totalnya ada disini semuanya Oke Kemudian Ini ada sandbox Ada yang Sandbox itu untuk Uji coba ya Silahkan teman-teman Nanti kurangkan sandbox ya Tapi kalau ingin Untuk memulai Kecuali yang produksi Produksi Kita guna semuanya Karena ini masih Uji coba Belum Resmi Untuk produksi itu Biasanya Kita buat Nanti ada verifikasi Dari Pertanya Apakah Tentang bidro Project Akun bank Atau lainnya Sangat Sangat membantu Sangat Kooperatif Tentang bidro Kemudian Untuk penarikannya Kemudian Ada penarikan Ketika sudah ada yang Master Kemudian masuk ke proyek saya My Project Kita masih gunakan Sandbox nya My Project Kemudian Formuli aplikasi Merchant Kita isi dulu Jangan lupa Teman-teman Untuk isi aplikasinya Ini personal Bukan perusahaan Kalau Perusahaan Silahkan Lokasi Bisa Indonesia Tentu Personal Kemudian Indonesia Juga Kemudian WDI Tapi Tinggal Simpan Sudah Misalnya Kursus Digital Tutorial LMS Bcdmi.com Kita masukkan Kesini Di mana Di sini Jenis Usahanya Kita pilih Misalnya Agen Perjalanan Alatulis Pelenggapan Artis Bukan Konsumansi Bukan Bagian Dara Beratis Bukan Barang Kimin Barang Datangan Belain Elektronik Buku Majadah Dan Buku Mobil Dealer Jantri Asan Kapal Bukan Bukan Gak Ada Kontraktor Kooperasi Layanan Kuril Kemudian Belanja Pakaian Jendak Keuangan Bukan 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 Pendidikannya Belum Terlihat Pendidikan Deskripsi Kursus Online Untuk Umum Siapa Jendak Sudah Selanjutnya Usaha Usaha Saya Gunakan Perumahan Selanjutnya E Alkitab Eh Bekasih Kompos Setelah Keberha Provinsi Sambung Yarkitab Sabrat Oke Sudah Sudah Ketam Kecamatan kecambakan ini ya kurhan kecelin jaya oke 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 selanjutnya nama KTP nama KTP tanggal lahir silahkan nanti teman-teman isi sendiri langsung jadi nama NBWP dan saya isi dulu ya untuk dari nomor KTP karena ini penting ya, penting dalam suatu harus betul-betul yang resmi tidak boleh salah-salah setelah saya isi untuk nama KTP dan nomor NBWP nya kita masuk ke sini, pilih banknya saya gunakan bank PNI misalnya kemudian nomor Rekening nya oke kita copy aja kemudian cabang Bekasi next selanjutnya kemudian profil transaksi esimasi data-data volume jumlah transaksi per harinya oke lah anggap aja misalnya kurang dari 100 bukan antara 50 sampai 100 atau kurang dari 50 boleh kurang dari sementara esimasi data-data volume jumlah transaksi per bulan jumlah transaksi kurang dari 1.500 esimasi data-data nominal transaksi per hari nominal, per hari kurang lebih kurang lebih 5 juta esimasi data-data nominal transaksi per bulan ya nggak biasa ya dia berada 3 bilian besar ya hampir lah kesukur bisa lebih dari ini oke sudah selanjutnya kemudian lokasi BINIS terdaftar Indonesia Oke kemudian payment gateway kita pilih ini teman-teman ya mana yang kita gunakan ya kalau pilih semua kita klik ini misalnya kan nah kemudian saya pilih mandiri BINI oke ya kita klik aja ini nggak pakai ini nggak pakai pakai ini boleh nih Alfamart ini tempat ya leleh kita gunakan Indodana ya nah ini teman-teman sesuakan aja ya mau pakai yang mana ya oke selanjutnya oke kemudian selanjutnya eh upload KTP-nya nah jadi kita upload KTP upload MBBP ya upload putih pembelikan rekening ya upload logo ya website dan sebagainya nah kalau upload KTP-nya misalnya ya saya unggah KTP-nya ya kita unggah kita cari ada di mana ya oke nah ini ya oke unggah kemudian unggah lagi MBBP-nya ini ya kita unggah kemudian putih ke pembelikan rekening ya nah saya gunakan BNI unggah ya klik ya oke kemudian logo ya logo website-nya logo website-nya kita cari ya yang di sini misalnya saya gunakan logo yang ini ya oke oke kemudian sama gak logo-nya ya nah sama ya oke kemudian setelah itu baru selesai ya saya sukses ya teman-teman ya nah kita tebal tunggu ya nah kemudian ya ya sudah ya besok belum ada proyek baru kita coba bukan buat tuan proyek ya proyek saya kita klik buat saya kemudian tambah proyek oke selanjutnya nama proyeknya adalah tutorial tutorial oke website proyeknya kita copy dari sini teman-teman kita copy lagi copy kemudian oke sudah ya ul call proyek nah ul call back proyek di sini ini karena ini pakai sendok ya kudaka nih for that seperti ini nah misalnya bukan bukan ya nah proyeksa.com samain aja untuk ini nya tutorial ini ini kemudian 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 oke oke kemudian kemudian gambar background nya ya oke gak usah juga gak apa-apa baru simpan oke ini sukses ya kemudian kode merchant nya nah ini ya ini ada kode merchant nya nah ini yang dipakai nanti ya kemudian website proyeknya ini ya kemudian kode merchant nya gunakan ini nah boleh ya oke apk proyeknya aktif ya nah kenapa aktif karena masih dicoba sandbox ya nah kita coba ya kita copy yang sini misalnya kita masuk ke sini masuk ke tadi ya komers ya kita coba refresh ya oke oke refresh untuk tapi kita unggah dulu ya apa upload dulu paginya yaitu insta bagian yang do it add new klik do it good dot com kita cari nah ini teman teman ya oke insya Allah oke kita masuk lagi ke woocommerce tadi bagian setting nah ini sudah masuk teman teman ya duitku global configuration kemudian di integration itu sendiri ya di integration nya disini nanti biarkan saja kemudian payment nya pun sudah berubah harusnya lain sudah deh sudah ada penambahan duitku di atapkan atau tidak boleh di atapkan pakai woocommerce duitku duitku p 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 Kemudian mandiri dan seterusnya teman-teman, sedangkan lagi nodanya Shopee dan sebagainya. Itu nanti banyak pilihan customer untuk mau tanggungnya bagaimana. Oke, sementara untuk yang gunakan duitku ya, disini bisa kita setting ya. Settingnya, misalnya kita set dulu. Kita save, kita masuk ke duitku kebagian production. Nah, machine code ya, kita copy aja. Copy, kita masukkan disini ya. Apk ya, dapatkan apk disini misalnya kan. Apk itu kita dapatkan disini. Apk project ya, kita copy aja. Copy ya. Kemudian tampilkan disini. Duitku Endpoint, sama ya semuanya kita gunakan ini. Passport.duitku.com.pl. Pastikan disini. Ini kosongin aja ya. Kemudian di kosong aja juga. Oke. Ini blablabla. Oke. Dapetin aja ya. Sudah. Lalu kita save. Sudah ya. Sudah. Kemudian untuk settingan tadi ya. Untuk payment-nya ya. Payment-nya itu sendiri. Ketika kita menggunakan direct bank transfer. Kita atur dulu ya paket-paket yang mana. Misalnya. Description-nya apa. Ini beli bank transfer. Instruksinya apa ya. Instruksinya. Ya. Misalnya saya gunakan ini. Sudah saya siapkan. Copy sini ada bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya. Silahkan hukur pembelajaran. Jika tidak lagi mendalam. Silahkan konfirmasi ke nomor WA. Ya. Oke. Nama banknya apa nih. Kita gunakan. BNI misalnya. BNI misalnya. BNI. Pukul number-nya adalah. Ini. Ya. Oke. Copy. Ini nama pemilik ya. Oke. Oh ini baru BNI. BNI ya. Kalau ada beberapa bank. Bisa tambahkan Adcon. Nah. Bisa langsung lagi. Sama namanya. Joseph Wisno. Ya. Kemudian bank Mandiri. Oke. Copy. Masukkan disini. Ini Mandiri. Ya. Ya. Lucef. Oke. Sudah set. Selanjutnya. Kembali ke. PEN ini. Ya. Untuk. Selanjutnya. Pembayaran. Duit koopo. Misalnya kan. Nah. Coba kita menit. Ya. Seperti apa. Oke. Satu aja. Back ya. Kemudian. Kita scroll ke bawah. Ini. Setupnya. Integration. Lagi. Seperti itu. Duit kooplobal. Configuration. Sudah tadi ya. Advanced. Launch. Oke. Sama ya. Kemudian. Sekali lagi. Kita masuk ke. Pembayaran. Ya. Kita test. Sudah. 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 isses. Seti. Untuk. Cuota. Clash. Nama. Tutorial. website proyeknya kita gunakan ini teman-teman ya copy aja kemudian pasteurkan disini selanjutnya untuk backproyek itu dashboard kita masuk ke sini ya kita coba klik yang ini dashboard ya ini untuk yang URL tadi ya copy pasteurkan disini teman-teman ya oke selanjutnya ini untuk logo boleh tambahkan logonya dari logo yang menjadikan untuk logo website-nya ini aja ya oke open ya oke sudah masuk ya kemudian ini boleh bisa disini dulu ya simpel nah ini sudah ada ya sudah masuk ya untuk website proyeknya kemudian ini yang the callback proyek ya dan apliki proyek ya nah gitu selanjutnya kita setting ke bagian WooCommerce ya kita masuk ke duitku ini ya kemudian merchant code nya ya kita ambil yang internet nah kita ambil ya copy pasteurkan disini merchant code apk nya apk ada disini selanjutnya untuk Bitcoin point itu sama ya kalian bisa gunakan yang ini nah ini bisa gunakan ya copy pasteur ya ini bisa di kosong dulu sementara ya baru setelah itu langsung save changes oke selanjutnya kita coba cek ya untuk masuk ke apa namanya akun saya kemarin ya bagi teman-teman ya ternyata ya karena saya sudah memiliki akun duitku ya duitku itu meskipun dengan email berbeda ya ternyata dengan nama dan alamat yang sama itu tidak bisa ya sebelumnya tadi saya sempat dari pihak duitku ya sangat responsif banget ya sangat apa cepat ya artinya memberitahu bahwa satu akun tuh bisa untuk berbagai macam merchant code ya berbagai macam jenis usaha jadi kalau teman-teman nanti punya akun duitku ya berarti kan cukup satu akun ya bisa untuk berbagai macam bisnisnya ya namun demikian saya akan coba untuk masuk ya contoh masuk ke akun yang sudah aktif ya yang di bisnis yang sebelumnya ya kita gunakan browser yang lainnya coba kita masuk untuk browser yang lain oke 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 masuk ke sini ya kita ketik yang tutorial LMS ya coba kita masuk ya jadi bisa aja kita masuk penggunaan ini ya tapi gunakan steam transfer ya kurang server jom kita masuk yang sini kita masuk klik ya untuk duitku jadi belum aktif ya untuk yang ini karena sudah punya akun tersendiri dan kita bisa melakukan menggunakan transfer artinya tanpa harus menggunakan payment gateway ini contoh ya contoh ya contoh yang transfer jadi kalau udah klik ini misalnya ini udah udah masuk ya udah memiliki kita cek coba di my account nah ini udah ada kursenya udah ada kursenya udah ada kursenya udah ada kursenya yaitu membuat website dengan blogspot oke coba saya masuk untuk daftar lagi untuk yang lainnya ini sudah kita masuk ke ini ya oke Google site so kita view card kemudian nah ini sudah kalau ada kupon dengan kuponnya ya kemudian tidak ada ya udah langsung berarti kita masuk ke proses to check out saya coba pilih menggunakan direct bank transfer ya direct bank transfer jadi kalau kita temen-temen menggunakan direct bank transfer ya nanti cukupnya aja berarti ini nggak perlu dicampurkannya sebagai duitku tapi kalau memang temen-temen sudah punya akun duitku silahkan ya untuk mana yang udah aktifkan oke plus order nanti calon siswa itu atau yang membeli kursenya temen-temen ya nanti bisa untuk transfer pilih ya BNI atau mandiri ya atau mungkin temen-temen punya beberapa apa namanya nomor marketing bank ya silahkan untuk ditentukan supaya customer bisa membeli ya mana yang dia inginkan untuk transfer lah ini untuk ya gunakan direct bank transfer ya coba saya akan masuk melalui yang apa namanya yang sudah pun akun duitku nya nah di BCD Midtom ya coba saya login dulu ya login karena sudah punya akunnya kemudian oke ya sudah terbuka kita langsung login aja oke sudah ya sudah masuk ini masih kosongnya belum ada ada kurs yang didasarkan oke kita pilih kurs yang akan kita beli ya oke kemudian saya coba pilih yang ini deh ya klik ini ya oke kemudian langsung ke add to cart kemudian ya view cart nah saya akan beli kurs ini ya ini tidak ya kita bisa hapus aja kemudian coba untuk pengembangan model untuk e-learning nah harga Rp 9.000 kemudian jika nggak ada kupon ya langsung aja jika ada kupon masukkan kuponnya untuk mendapatkan diskon oke proceed to checkout ya kita langsung klik aja kursnya sama seperti sebelumnya hanya ini karena ini sudah terdaftar di duitku ya untuk bjdmi.com sehingga misalnya saya ingin membayar kurs ini menggunakan payment gateway yaitu pembayaran duitku ya nah kita bisa klik ini kemudian langsung aja press order setelah itu kita suruh mengisi data pribadinya oke kita pakai aja misalnya ini ya oke sudah masuk ya oke kemudian setelah memastikan untuk sudah diisi semua data ini kita langsung aja oke order note ya kalau ada catatan boleh ditambah catatan kalau ada catatan boleh ditambah catatan misalnya min ya admin ya tolong segera di proses ya oke kita coba aja ya 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 setelah itu baru kita coba untuk plus order ya langsung aja ya dan nanti ya akan ada tampilan untuk virtual accountnya ya inilah yang akan harus di transfer bjdmi kemudian harga sekian ya karena sama mandiri sehingga tidak ada tambahan ya cukup Rp9.000 kemudian inilah yang harus kita masukkan untuk transfer ya out to pay ini sudah tersedia semua ya jika menggunakan mobile band mandiri seperti ini ya kemudian jika menggunakan apa namanya ya bank yang lain juga bisa ya internet banking ya atau otak mandiri dan sebagainya baik ya ya begitu teman-teman kurang lebih ya untuk proses pembuatan payment gateway dan pastikan satu akun ya untuk semua bisnis yang ada ya semoga bermanfaat